Terima kasih Anda kembali bersama kami, Pemirsa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mendes PDT Yandri Susanto, meresmikan Kampung Eduwisata Sodong di Tangerang, Banten. Peresmian Destinasi Edukasi dan Wisata Sodong ini sebagai pilot projek untuk pembangunan desa wisata dan pemataan potensi unggulan oleh yang dimiliki oleh desa. Selamat datang di Kampung Eduwisata Sodong. Sebuah destinasi edukasi dan wisata yang terletak di Desa Sodong, Kecamatan Tiga Reksa, Kabupaten Tanggerang. Kampung Eduwisata Sodong merupakan sebuah tempat yang mengintegrasikan keindahan alam, pendidikan, dan budaya lokal memberikan pengalaman berwisata yang bermanfaat dalam mendukung agrowisata di Indonesia. Di Kampung ini, pengunjung dapat mengikuti berbagai kegiatan edukasi seperti belajar bertani secara tradisional hingga mengenal beragam tanaman herbal. Semua ini dirancang untuk memperkenalkan kearifan lokal kepada generasi muda, sekaligus mendukung pengembangan agrowisata desa. Kampung Eduwisata Sodong telah diakui sebagai destinasi wisata unggulan desa di tingkat nasional. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto pada 13 November 2024. Dalam kunjungannya, ia juga meresmikan Eduwisata Desa Sodong sebagai salah satu pilot proyek untuk pembangunan desa wisata. Terus akan bergerak dari desa ke desa, dari berbagai wilayah Indonesia. Hari ini saya ke desa Sodong, Pembangunan. Melihat potensi desa di sini luar biasa, karena bentuknya yang sangat potensi. Nah, tadi saya sudah minta potensi yang ada yang dimaksimalkan. Nama saya Sahroji, salah satu penglihat dari wilayah Eduwisata ini. Kami mengajak para petani untuk barang-barang mengelola lahan seluas 6 hektare. Kebetulan di sini kami ada tanaman terong, cabai, jagung, dan juga kacang panjang. Sejenis tanaman sayur-sayuran. Ada juga ya kayak semacam kangkung, tomat gitu. Kebetulan memang di sini mah dipot untuk sayur-sayuran gitu. Dan memang juga ada singkong lah di belakang.